Pertama-tama kita bikin dulu Satu buah garis lurus Dari kiri ke kanan Setelah itu kita kasih titik Di kanan dan di kiri Sama di bagian tengah-tengah di bawah Jadi titik ini membentuk segitiga ya Terus kita tarik lagi garis Kita gambar lagi garis satu lagi Nah setelah itu terbentuklah segitiga Udah kayak gini Kita bikin lagi titik Disini satu Dan satu lagi titiknya agak lebih panjang ya Atau lebih jauh Nah setelah itu dari titik yang tadi Kita bikin garis ke sebelah kiri Di titik yang kiri Kita bikin garis ke sebelah kanan Nah begini ya Udah gitu Kita bikin garis lagi Bikin garis lurus Dari titik yang tengah ini Bikin garis lurus ke atas Udah bikin garis lurus Kita tarik lagi garis ke titik yang di sebelah kiri Nah Sekarang bikin lagi garis lurus Sekarang bikin lagi garis lurus Dari titik yang sebelumnya udah kita bikin ya Sekarang kita bikin lagi garis lurus Eh garis lurus Garis miring Nah Udah digambar Lalu kita bikin lagi garis lurus vertikal Dari titik yang sebelah kanan Oke Udah kayak gini Kita bikin lagi garis Nah sama seperti sebelumnya Bikin lagi garis ya Oke Lalu kita akan buat kaki kursi Nah yang Garis-garis lurus ini Itu ceritanya kaki kursi ya Sekarang kita bikin dulu Tarik lagi garis ya Dari sudut Nah Begini Sama ini juga Patokannya dari titik yang ujung ya Nah Udah terbentuk Ditebelin dulu Sekarang kita bikin lagi garis Untuk kaki kursinya Satu lagi Kita tebelin Biar kelihatan bentuknya Sekarang kaki kursi yang satu lagi Yang di sebelah kiri Kita tarik garis lurus Sampai ke titik ya Ujung penggaris itu harus berada di titik yang tadi pertama kita bikin Nah bikin garis lagi Oke Titik ujung Nah Jadi Titik pertama Titik sudut kanan dan kiri itu Kita buat sebagai patokan ujung garis Ketika kita mau menggambar ya Oke Sekarang Kita ke Kaki kursi yang Ketiga Kita biasa nih Dari sini Lurusin sama titik ujung Yang sebelah kanan Baru Kita tandain Di Kursinya Ayo di kaki kursinya Lalu bikin garis lurus Di titik yang udah kita tandain tadi Oke Nah Nah Bikin lagi garis Untuk Untuk kaki kursi yang keempat Kita tarik dulu semua garis dari kaki kursi ya Dari setiap ujung kaki kursi Sampai ke ujung titik yang udah kita buat Satu Nah dari titik ujung kursi Nah dari titik ujung kursi Eh ujung kaki kursi yang ini Tarik lagi garis Nah sekarang dari Udah terbentuk segi empat Kita bikin garis ke atas Ikutin titik yang ada di tengah-tengah ya Satu Tengahnya Dua Dan yang ini Tiga Udah terbentuk kaki kursi semuanya ya Kita tebelin dulu Sekarang kita lanjut ke bagian Sandaran kursi Lurusin sama kaki kursinya Baru ditarik ke atas Lalu Kita Bikin lagi garis Sesuai Eh Ngikutin titik ujung ya Nah Sama Ke ujung yang Kesebelah kiri juga Bikin lagi garis Lurusin dengan Kaki kursinya Bikin lagi garis Satu lagi Oke Sekarang satu lagi Sama Kita bikin garis Dari Diikutin dari Kaki kursi Satu lagi Satu lagi Nah Ya Nah yang ini setengah aja Karena untuk Sandaran kursinya Lalu Kita tarik lagi Garis Sudah terbentuk ya Kursinya Teman-teman Sekarang kita tambahin Detailnya aja Nah ini untuk Detail belakang kursinya Atau kayunya Patokannya di titik ujung Bikin garis sedikit aja Miring Lalu Nah dari titik ujung lagi Baru tarik garis Kesebelah sini Oke Sudah kelihatan Banget kursinya Ditebelin dulu Garisnya ya Oke Sekarang kita lanjut Di arsir aja Biar lebih kelihatan Nyata Ini udah selesai ya Jadi secara Teori Seperti ini Cara menggambarnya Selebihnya Teman-teman Silahkan Divariasikan aja Untuk gambar yang lain Juga sama Kita harus punya Dua titik Untuk Sebagai patokan Oke Terima kasih Yang udah nonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa En Great Terima kasih.